Kadis Kominfo Papua Barat Daya imbau warga pilih tontonan sesuai usia. Lembaga Sensor Film Republik Indonesia menggelar sosialisasi gerakan nasional budaya sensor film di Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Swiss Bell Hotel Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Sosialisasi mengambil tema memajukan budaya menonton sesuai usia. Kegiatan dibuka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kominfo, Papua Barat Daya Irma Riani Sulaiman mewakili PJ Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa. Melalui gerakan ini, kami ingin memastikan bahwa setiap individu terutama anak-anak dapat terlindungi dari konten yang tidak sesuai dan berpotensi merugikan, ujarnya. Dalam arahannya, Irma Riani Sulaiman menegaskan, Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri bertujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara memilih tontonan sesuai klasifikasi usia. Lembaga Sensor Film, katanya, memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas tontonan yang beredar di masyarakat. Irma juga mengajak semua lapisan masyarakat mendukung gerakan ini dengan saling berbagi informasi dan pengetahuan sehingga dapat menciptakan lingkungan lebih sehat bagi generasi penerus. Mari kita dukung gerakan ini dengan segenap hati dan tindakan nyata agar Papua Barat Daya dapat menjadi daerah yang maju dan berbudaya, pungkasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.